Awas nanti jatuh cinta Yes, balik lagi di MoBagi, Motivasi Banu Pagi Hari ini kita mau membahas 5 hal tak masuk akal dari video Awas Jatuh Cinta Angga Yunanda Buat kalian yang belum nonton video Awas Jatuh Cinta, jangan nonton video ini karena ada spoiler Tapi kalau kalian sudah nonton video Awas Jatuh Cinta, kalian nontonlah video ini, kita bahas bersama Hal tak masuk akal yang pertama di video Awas Jatuh Cinta Angga Yunanda Yalah ketika Angga Yunanda mendekati cewek yang baca buku itu Kan Angga Yunanda itu nanya dengan cewek itu Kamu Yasmin kan? Terus cewek itu jawab Ya Nah itu tuh gak masuk akal guys Dari mana Angga Yunanda tuh tau kalau nama cewek itu Yasmin? Ini sangat tak terjelaskan juga Kok bisa Angga Yunanda tau nama cewek itu Yasmin kan? Bisa aja kan nama cewek itu Markona Saoda Poniem Gak harus Yasmin kan namanya Kok Angga bisa tau namanya itu Yasmin? Gak masuk akal guys Hal kedua yang tak masuk akal di video Awas Jatuh Cinta Angga Yunanda Kalian masih ingat kan di halte kampus si cewek itu nunggu bus saat hujan-hujan lebat Dan kalian lihat juga kan Di halte tersebut itu gak ada siapa-siapa guys Hanya cewek itu sendiri loh Dan terus tiba-tiba si Angga Yunanda itu dateng lah Mau kasih pinjam cewek itu payung lah Dan cewek itu menolak lah Pergi sana Dan itu sangat gak masuk akal guys Masa iya di halte bus kampus itu cuman ada Angga Yunanda sama si cewek itu Itu gak masuk akal guys Harusnya Minimal harus ada orang lah yang nungguin bus di halte bus kampus tersebut Terus ngapain juga Angga Yunanda tiba-tiba bawa payung Kan dia mahasiswa kan? Bukan ojek payung kan? Gak masuk akal loh guys Hal ketiga yang gak masuk akal di video Angga Yunanda Awas Jatuh Cinta Terus setelah adegan halte tersebut kan Cewek itu kan turun tangga kampus Terus gak setengaja nabrak orang dan bukunya jatuh Pas cewek itu mau ambil si Angga Yunanda itu juga ambil lah Dan si Angga Yunanda itu ngasih sapu tangan lah ke cewek itu Tapi cewek itu tetap nolak Nah ini gak masuk akal guys Coba kalian perhatikan baju mereka berdua Baju cewek itu sama baju Angga Yunanda Karena cewek tadi itu kan udah pulang Pas nunggu di halte bus kampus tersebut Nah ini kok dia balik lagi ke kampus Lucu gak sih kalian? Nah menurut aku ini gak masuk akal guys Dia udah pulang terus dia balik lagi ke kampus Mungkin gitu maksudnya ya Gak masuk akal sih guys Yang keempat Hal tak masuk akal di video Awas Jatuh Cinta Angga Yunanda Ketika cewek itu datang di tempat fotokopi di kampus Cewek itu kayak terburu-buru mau fotokopi kan Tapi abang-abang tukang fotokopinya tuh Bilang harus tetap antri Karena ada Angga Yunanda di antrian fotokopi tersebut Angga Yunanda kasih duluan cewek itu untuk fotokopi Terus Angga Yunandanya ulang antrian dari awal Ini tuh gak masuk akal guys Masa si cewek itu langsung terima gitu aja bantuan dari Angga Yunanda Harusnya dia gengsi dong Kemarin dia kasih pinjam payung Gak mau Pergi sana Terus Angga Yunanda kasih pinjam sapu tangan Dia gak mau Pergi sana Nah masa dikasih fotokopi duluan langsung mau sih Kok ada cewek kayak gitu ya Hal yang kelima gak masuk akal di video Awas jatuh cinta Angga Yunanda Ketika cewek itu naik bus mau pulang Nah bus itu kan isi orangnya tuh penuh Cewek itu kan gak bisa duduk Abis itu cewek itu berdiri lah kan Tak sengaja ada Angga Yunanda di dalam bus itu Angga Yunanda pun lihat cewek itu langsung suruh Cewek itu duduk lah di kursi Angga Yunanda itu Tapi cewek itu nolak Dia bilang tak mau Tak masuk akal guys Kemarin dikasih botok kopi duluan Mau Sekarang dia dikasih duduk di kursi Angga Yunanda Dia tak mau Tak masuk akal kan guys Kok ada sih cewek kayak gitu Terus Angga Yunanda tuh kan senyum-senyum ke cewek itu Terus dia turun lah dari bus itu Nah setelah Angga Yunanda turun Cewek itu duduk lah di kursi Angga Yunanda itu Sambil senyum-senyum Gak masuk akal guys Kalau kalian perhatikan lagi di dalam bus itu Orang-orangnya tuh kayak kaku gitu Ya oke lah sih kalau mereka itu figuran Mereka tuh diem aja gitu Kayak patung gitu Mereka tuh seolah-olah kayak gak tau gitu di dalam bus Ada kejadian Angga Yunanda dan cewek itu Harusnya kan misalnya aku Ada di dalam bus itu juga Begitu cewek itu duduk Aku langsung cie-cie-cie Duduk juga Kok kenapa gak masuk akal di video Angga Yunanda Awas jatuh cinta Bonus guys Ece-ece-nya di hari selanjutnya nih Cewek itu udah merasakan kehilangan sosok Angga Yunanda Dia baca buku Kayak ingat Angga Yunanda Terus dia lewat tangga kampus yang tadi tuh Dia teringat Angga Yunanda Terus pas dia di tangga itu Ada tiga orang lari-lari juga guys Kejadiannya pas juga sama Dengan kejadian pas bukunya jatuh Kok harus tiga orang lari-lari ya guys Kalian perhatikan gak sih Kayak gak masuk akal ini Ya minimal kasih kek 20 orang yang lari atau 100 orang yang lari Jadi kayak gak masuk akal gitu guys Kayak skenario gitu guys Kayak udah rekayasa Kayak tiga orang ini Sengaja disuruh lewat Pas cewek ini teringat Angga Yunanda di tangga Jadi kayak Gak masuk akal kan Hal ketujuh gak masuk akal di video Awas jatuh cinta Angga Yunanda Cewek itu kan udah ganti baju Lengan panjang warna pink Dan udah hari selanjutnya kayaknya lah tuh eh Terus cewek itu ke tempat fotokopi di kampus Terus naik bus mau pulang Terus pas udah malam Dia di halte bus lagi Nungguin bus mau pulang Itu gak masuk akal kan guys Bukannya dia tadi udah di dalam bus mau pulang Pas sebelum malam itu kan dia udah di dalam bus Kok sekarang udah malam-malam Dia sendirian lagi nunggu bus di halte bus Kalau misalnya dijelaskan Kenapa dia pulang naik bus Terus balik lagi ke halte Nungguin bus lagi malam-malam Mungkin itu masuk akal Tapi ini gak dijelasin Hal ke delapan gak masuk akal di video Awas jatuh cinta Angga Yunanda Karena cewek ini sendirian di halte Bus kampus Nungguin bus malam-malam Terus esenya ada perampok lah Nak ngerampok dia malam-malam Terus tiba-tiba ada Angga Yunanda muncul Nah ini gak masuk akal guys Kenapa harus ada Angga Yunanda nya Kenapa gak security kampus aja yang nolongin cewek itu Jadi kita sebagai penonton ini melihatnya Seolah-olah Angga Yunanda itu tinggal di halte kampus bus tersebut Kan gak masuk akal kan guys Kalau menurut aku itu gak masuk akal gitu Terus di akhir itu Angga Yunanda menawarkan si cewek itu untuk antarin pulang Cewek itu ngangguk mau gitu Itu gak masuk akal guys Oke lah dia udah gak gengsi menerima bantuan dari Angga Yunanda gitu Cuman mereka berdua jalan kaki pulangnya Gak jadi nungguin bus Ya kenapa cewek itu gak pulangnya jalan kaki aja kan dari awal Masa Angga Yunanda ngantarin cewek itu jalan kaki Kan cewek itu di awalnya nungguin bus kan di halte Kok jadi pulangnya jalan kaki Gak masuk akal guys Oke mungkin itu aja hal-hal gak masuk akal di video Awas Jatuh Cita Angga Yunanda Kalau kalian punya hal-hal tak masuk akal dan hal tak terjelaskan di video Angga Yunanda ini Kalian komen di bawah Aku Sidik jangan lupa like, komen, dan subscribe ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ketemu lagi di video selanjutnya